Hang Wibun Jilid 29 Tenaga lemah sebaliknya kepala seperti hampir pecah, Siau Hang masih nekat menyerang membabi buta, karena tanpa penjagaan sama sekali sudah tentu banyak kelemahannya hingga musluh mendapat banyak kesempatan untuk menyergapnya. Sekonyong-konyong dirasakan pinggang terasa linung, pedang panjang jatuh di tanah orangnya juga roboh. Sekali raih keping berhasil menyambar tubuhnya, sekali lompat dia lari ke pinggir tembok serta melompat keluar sana orang-orang Hang Wipang berusaha merintangi, namun mereka digasak oleh keluh hingga jatuh pontang panting. Begitu keping lompat keluar tombok, lekas sekali keluh sudah menyusul, nampak dua bayangan kuning berkelebat. Di luar tembok terus menyelingap ke dalam hutan gerakan mereka teramat cepat, orang banyak yang berkepandayan biasa tiada yang mampu menyanda apalagi merintangi. Dengan langkah ajaibnya Leo Kiam Ting sementara itu sedang menghadapi Tian Leong Toa Patsok Pakim Taihut, pertarungan hebat yang jarang terjadi dalam bulim selama ini, kedua pihak bergerak penuh perincian, setiap serangan sudah diperhitungkan secara masak di samping menyerang dengan tipu lihai, sekaligus berusaha memecahkan serangan lawan. Maka adu kekuatan ini memuncak tegang, tiga tombok di sekitar arena hawa terasa mendidih, hingga penonton di luar gelanggang seperti dihembus angin pampas dari tungku yang membara. Lima puluh jurus kemudian Tian Leong Toa Patsok telah dikembangkan mencapai puncaknya, dikala tubuhnya melambung berlegot di udara laksana nafs, lapisan bayangan telapak tangan terus menindih laksana jala besar. Kiam Ping lebih waspada, seluruh perhatian dia curahkan untuk melawan serangan di samping dia mencari luang untuk balas menyerang dengan juras yang mematikan sekarang Pakim Taihut baru sadar bahwa lawan sejauh ini melawan masih belum melawan dengan sepenuh tenaga, Umpama dia boyong seluruh kemampuannya melancarkan Tian Leong Toa Patsok pula juga tiada artinya lagi. Selaka adalah bila lawan melontarkan ilmu simpanannya yang sakti, pasti dirinya akan kecundang dan beroleh malu besar. Makin dipikir hati makin kecut, jikalau dirinya tidak mendahului melancarkan ilmu simpanan yang ganas, sebentar lagi untuk berlalu dari tempat ini kemungkinan sudah terlambat. Mendadak dia turunkan badannya ke pinggir sambil menggentak lengan kanan, selarik sinar berkelebat meluncur ke batok kepala Liu Kiam Ping. Melihat serangan lawan belum mencapai sasaran sudah ditarik balik serta mencelat mundur. Hatik Yang Ping sudah curiga, tengah membatin tiba-tiba selarik sinar putih telah mengancam kepalanya. Lekas diakembangkan jurus penyelamat Sui Bong Biausi, melayang mengikuti arah angin, dari Leng Hai Teol Hoat, tubuhnya bergerak laksana setan dalam kecepatan yang tak terukur, sekali berkelebat bayangannya sudah lenyap. Pak Kim Tai Hood sudah kegirangan bahwa serangan kejinya bakal melumpuhkan lawan, namun dalam sekejap mendadak bayangan lawan lenyap dari pandangan mata, karuan dia melenggong. Seluruh hadirin yang menyaksikan di luar gelanggang juga tiada yang tahu dengan gerakan apa Liu Kiam Ping menyingkir karena melenggong gerakan Pak Kim Tai Hood sedikit merandek. Jian Li Tok Heng banyak pengalaman, baru sekarang dia melihat sebuah benda mengkilap bundar berbentuk seperti topi, seketika dia menjerit kaget. Hiya Tecu, Hiya Tecu adalah senjata ampuh kaum lama yang punya kedudukan tinggi di Istana Raja yang berkuasa sekarang, biasanya jarang dipertunjukkan di muka umum. Hadirin juga hanya pernah mendengar namanya, belum pernah menyaksikan sendiri. Enggi seperti ini hanya dikendalikan oleh kekuatan hawa murni pemakainya, dalam jarak setombak lebih masih mampu terjangkau, hanya keserempet saja jiwa bisa melayang, apalagi kalau kepala kecaplok, leher putus jiwa melayang, merupakan senjata rahasia paling jahat masa itu. Beruntung Liu Qiamping berulang kali menemukan rezeki besar, luekangnya sudah bertambah lipat ganda, maka dengan mudah dia meluputkan diri. Mendengar pekek suara Jian Li Tok Heng, jantung lantas berdegup, tapi sikapnya tetap tenang dan wajar, katanya setelah terkekeh dingin, ternyata Tai Su juga punya kedudukan tinggi di Istana, sungguh Cai He berlaku kurang hormat. Bahwa serangannya luput Pak Kim Tai Hood kebingungan sendiri, mendadak di dangarnya lawan bersuara di belakang, amarahnya semakin membara, kembali tangan kanan menggentak terus disendai, berbareng badan berputar, di mana cahaya putih berkelebat ke belakang, kali ini dah menyerang dengan setaker tenaga, maka daya luncur hiat tecu jauh lebih pesat. Tapi kera yang digunakan justru telah melanggar pantangan kaum persilatan umumnya. Ha-a-a-i-it, Kiem Ping menggembor panjang, Kim Kong Put Ho Aisin Kang dikerahkan, kedua tangan berganti memukul ke arah sinar putih yang meniember tiba, berbareng tubuh menggelundang pergi, syukur masih sempat menyelamatkan diri. Kali ini Pak Kim Tai Hood yakin serangan yang dilancarkan sepenuh tenaga ini pasti dapat merobohkan lawan, tak nyana baru saja cahaya putih mumbul mencapai ketinggian tertentu, terasa gerakannya seperti terbendang tembok baja jelas hiat tecu tak mampu menembus pertahanan Kim Kong Put Ho Aisin Kang, Lekas diakerahkan tenaga menekan tangan ke bawah supaya hiat tecu yang bercahaya ke milau itu menungkrut ke bawah, namun pukulan liok yang ting sudah menerjang tiba, belam cahaya putih terpukul serong ke pinggir. Dua kali serangannya tidak berhasil, mengkilik sendiri bulu kuduk Pak Kim Tai Hood hal ini belum pernah terjadi selama dia menggunakan hiat tecu, namun dasar licik dan licin, segera dia bergelak tawa, katanya, agaknya si cu sudah meyakinkan ilmu sakti mandraguna dari aliran Buddha, Kim Kong Put Ho Aisin Kang. Baiklah selama gunung tetap menghijau, pada tanggal 9 bulan 9 tahun ini, Lola akan meluruk balik ke KWI Hun Cheng guna mohon pengajaran lebih jauh, tanpa menunggu jawaban liok yang ting segera bawa kedua muridnya terus berlalu masuk ke dalam hutan. Dan orang banyak hendak mengejar, tapi dicegah oleh liok yang ping. Waktu mereka beranjak ke dalam perkampungan, dari dalam berlari keluar seram dengan orang semua merubung ke depan liok yang ping, sebelum memberi hormat seorang telah memberi laporan dengan muka pucat. Pangcu, celaka 12, nonas Yau Hang diculik dua orang lama setelah ditutup hiat con yang kami beramai tak mampu merintangi dan mengejarnya, harap Pangcu lekas bertindak, mendengar kabar jelek ini karuan semua orang Hang Lui Pang kaget dan gusar, semua melenggong saling pandang. Terutama liok yang ping, sedihnya bukan main, menyesal kenapa membiarkan Pak Kim Taihut bertiga berlalu begitu saja. Meski otaknya enter namun menghadapi kejadian mendadak begini, dia jadi kebingungan dan kehabiaan akal. Sambil menggereget segera dia bergerak hendak mengudak. Tapi A.I.Pong Sud dan lain-lain membujuk orang banyak segera kembali ke perkampungan, mencari akal untuk bertindak supaya tindakan tidak sia-sia, kalau mengejar tanpa rencana, bukan saja tidak berhasil, urusan mungkin BIA lebih parah. Liok Yam Ping menghela nafas panjang dengan langkah berat dia pimpin orang banyak-banyak masuk ke pendopong. Lekas sinar tabir malam telah menyelimuti alam semesta, hembusan angin senja terasa semilir memabukan. Sudah saatnya orang beriakir rahat, namun mereka masih sibuk berunding dan mengatur merancang apa yang harus dilaksanakan menjelang tengah malam. Seluruh K.I. Hunceng masih kelihatan sibuk bayangan orang tampak bergerak hilir mudik, lampu terang benderang di segala pelosok petugas bekerja keras, burung-burung merpati pos satu persatu dilepaskan, bunyi desiran angin sayapnya terdengar amai data dalam sekejap tertelan tabir malam keadaan agaknya cukup tegang. Merpati pos itu sudah terlatih sedemikian rupa, meski di hujan. Lebat atau malam gelap juga dapat menunaikan kewajibannya dan baik. Lilin besar menyala di dalam pau kuat lu, pimpinan tertinggi Hang Lui Pang sedang mengadakan sidang darurat, wajah mereka kelihatan serius, semua menek pekur mencari akal, suasana hening terasa mencekam hingga napas mereka terdengar berat, petugas Rwanda di luar jaga mondar mandir dengan langkah prihatin, bicara tidak berani keras. Setelah menghela napas Liok Yam Ting berkata, karena kelala Yam Chai He hingga Pak Kim Tai Hood pergi dengan bebas, terjadi pula perubahan tak terduga ini hingga sulit untuk menolong Xiao Hong. Betapapun lama jubah kuning itu harus dibekuk dan dihukum setimpal, kalau tidak bila hal ini tersiar di luar, Wibawa Hang Lui Pang yang baru berdiri akan pudar dan mengalami pukulan berat lalu geleng-geleng dan menghela napas pula. Jun Lui Tong Tong Chu Gian Li Tok Heng berkata, Pang Chu, bukan saatnya kau menyalahkan diri sendiri, tadi kita semua juga hadir, siapapun tidak menduga dalam perkampungan terjadi periyat tiwa yang kebetulan ini, yang penting sekarang kita harus menyelidiki jejak musuh. Hoat He Tong Tong Chu Gin Ju Tai Beng angkat bicara, Xiao Hong terculik dari markas pusat, betapapun kita harus berusaha sehingga mereka tak mampu lari jauh, menurut pendapatku lekas kita kerahkan seluruh kekuatan mengudak ke berbagai arah, umpama tumbuh sayap juga mereka takkan bisa lolos, Ai Pong Set berkata, urusan tidak boleh terburu nafsu, ku kira lebih penting kita cari tahu jejak musuh baru mengejarnya serentak, kalau berpencar mengudak tanpa tujuan, bukan saja menghabiskan waktu juga membuang tenaga, hasilnya nihil lagi, musuh punya kesempatan menyergap kita, maka akibatnya lebih parah. Gin Ju Tai Beng mendebat, dunia seluas ini, dalam waktu singkat kemana kita harus mencarinya, Gin Ju Tai Beng gelisah katanya, dunia seluas ini, kemana kita harus mencarinya, maka Liu Qiamping bertanya kepada Jin Bong Tong Tong Chu King Ju Tai Beng, apakah laporan dari berbagai cabang sudah tiba, burung darah pos yang membawa surat sudah dilepas, namun paling cepat juga besok pagi baru bisa memperoleh jawaban demikian sahut Kim Ju Tai Beng. Jian Li Tok Heng menimrung, tampang dan dandanan mereka gampang dikenali, bila berbagai kekuatan cabang kita dikerahkan, yakin jejak mereka pasti dapat ditemukan secepatnya, semoga sebelum terang tanah, kita sudah memperoleh laporan yang diharapkan kata Liu Qiamping, kemudian setelah terpekur, kalian sudah bekerja berat semalam, suntuk satu jam lagi sudah bakal terang tanah, silakan kalian beristirahat saja, pulihkan dulu tenaga dan semangat supaya besok bekerja lebih baik. Memang orang banyak sudah letih, segera mereka berpamitan dan mengundurkan diri, untung mereka memiliki dasar luekang tangguh, hanya Samadi 1-2 jam juga sudah cukup untuk memulihkan kondisi semula. Kira-kira sejam kemudian, dua suitan berbunyi di udara, dua ekor burung datang menukik turun ke dalam kuih hunceng. Sementara itu Liu Qiamping yang sedang Samadi sudah mengatur pernapasan dan mengerahkan hawa murni satu putaran, kondisinya boleh dikata sudah pulih seperti sedia kalah, memang luekangnya sudah amat tinggi, maka pendengarannya teramat tajam, mendengar suara burung darah yang menukik turun, hatinya amat senang, baru saja dia berdiri. Seorang Hiangcu berseragam biru sudah muncul di ambang pintu ruang langsung memburu ke depan Liu Qiamping serta mengangsurkan sepucuk surat dengan kedua tangannya, katanya, Lapor Pangcu, inilah surat laporan dari cabang di Tinkang di utara sungai, silakan memeriksanya, Liu Qiamping mengangguk seraya terima surat itu, dia suruh Hiangcu itu mengundurkan diri. Sementara itu orang banyak juga sudah memburu datang dari berbagai penjuru, tampak semangat mereka sudah segar dan gagah. Jin Jitai Beng yang beratak berangasan membuka suara lebih dulu, padri Tibet itu datang dari Lumpusi, kenapa sekarang menempuh perjalanan ke utara, mungkinkah hanya perangkap belaka Janli Tok Heng si ahli pikir berkata, Pakim Taihut memiliki Hiatechu, kemungkinan besar dia adalah salah satu jago kosan istana yang baru diundang untuk mengisi kekosongan jabatan di sana, sekarang kebetulan dalam perjalanan ke Pak Hia, mumpung ada kesempatan dia ingin menggunakan kekuatan pemerintah memancing kita masuk perangkapnya. Kalau dugaanku ini betul, maka urusan memang cukup genting, Aipong Su Tongken mengangguk, Katanya, Kota Raja dijaga ketat, kalau padri Tibet itu meminjam kekuatan pemerintah untuk melawan kita memang patut dibikirkan secara cermat. Urusan hanya boleh diselesaikan dengan akal, jangan pakai kekerasan yang tanpa perhitungan. Maka menurut pendapat Lo Siu, perbuatan mereka yang rendah dan hinajeni ini pasti takkan berani dilakukan secara terang-terangan, karena perbuatan mereka pun termasuk melanggar hukum, bertaut alis liok yang ping, katanya, dari kejadian yang beruntun ini, kedatangan padri Tibet kemari dan membela. Pihak orang-orang Glok So An Su pasti sudah direncanakan sebelumnya, di belakang layar pasti juga ada seorang yang keladinya, tujuannya jelas untuk meruntuhkan Hang Lui Pang kita, menculik Xiao Hang tidak lain hanya untuk memancing aksi kita saja, bukan mustahil sekarang mereka sudah mengatur berbagai perangkap keji, namun perangkap apapun Hang Lui Pang kita pantang mundur mendadak Kim Ji Tai Beng tepuk tangan dan berseru, betul, apakah kalian masih ingat begal tunggal Hwe Giam Lo Siu Jan yang 30 tahun lalu pernah malang melintang di seipak 3 kali meluruk ke puncak Gobi membunuh Gobi Chiang Bun dan 18 muridnya Jian Li Tok Heng mengangguk, katanya, betul, grembeng laknat ini berilmu tinggi. Entah dari aliran atau perguruan mana, konon sejak 20 tahun yang lalu sudah mengasingkan diri entah di mana, untuk apa kau menyinggung begal jahat itu kukira tidak meleset, kungfu orang ini bezel ajaran orang barat, kalau tidak salah sealiran dengan Bong Siu, sekarang penjabat komandan pengawal raja di istana, bukan mustahil diaberinrik dengan kawanan padri Tibet itu, kalau dugaan ini betul, berarti Bong Siu juga sudah berada di kota Raja Ji kalau mereka bergabung, urusan memang cukup gawat bagi kita, melotot metu GLNG Tai Beng, katanya, peduli HWE Diamlo, Bong Siu atau siapa saja, bila kebentur di tangan kita jiwanya pasti tidak terampun lagi. Biarlah kita mengobrak abrik istana raja juga tidak perlu dibuat takut, kalau tidak sungguh penasaran Ji Tae, cegah Kim Ji Tai Beng, kau selalu mengumbar adat melulu, tujuan lawan memang membakar amarah kita, sekaligus untuk menjaring seluruhnya. Bila masuk kota raja, sebelum jelas duduknya persoalan, kularang kau mengunjuk diri dan membuat onar, Pak Ipong Su Tong Chau tertawa, katanya, kalau benar HWE Diamlo Siu Jan berada di kota raja, dengan dia Losiu masih ada perhitungan lama yang belum dilunasi, mumpung kali ini ada kesempatan, biarku bereskan sekalian di kota raja, berkata Jianli Tok Heng serius, musuh berani membuat provokasi terhadap kita, pasti sebelumnya sudah ada persiapan, dalam keadaan kita di tempat terang musuh di pihak gelap, maka untuk masuk ke kota raja kita harus menyamar dan dibagi beberapa kelompok, yang penting kita harus berusaha masuk ke kota raja tanpa konangan dan kumpul di suatu tempat, secara diam-diam bekerja di bawah tanah mencari tahu situasi di sana. Setelah urusan cukup terang baru turun tangan, yang terang pihak kita harus berusaha supaya tidak bentrok langsung dengan kekuatan pemerintah, supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kuharapkan Liu Qiamping mengangguk menyatakan setuju, baiklah, kita persiapkan secepatnya, sekarang kalian boleh mempersiapkan diri dan terus berangkat. Kepada Jin Bong Tong Tong Cuku serahkan tugas dan tanggung jawab untuk memegang tampuk pimpinan di markas pusat ini dibantu Yuhu Hoat, Ciu Con Koan dan para Tong Cu serta Hiang Cu yang tidak ikut serta, habis bicara segera dia berbangkit, orang banyak pun lantas mengundurkan diri mempersiapkan bekal masing-masing. Tekat Liu Qiamping begitu besar untuk lekas menolong Xiao Hang di Kota Raja sekaligus untuk menegakkan wibawa Hang Lui Pang pula, begitu mengundurkan diri bersama Chow Siang Hwi Lingkong mereka menyamar pelajar yang akan ujian ke Kota Raja. Aipong Set Tong Chow seperjalanan dengan Jian Li Tok Heng menyamar pedagang, mereka berangkat belakangan dari arah lain. Gin Jitai Beng dan Tipi Kim Tutan Kiantai bersama Icu Kiam Koan Yong beserta beberapa Ihyang Cu menyamar orang-orang Piao Klok yang pulang ke Kota Raja. Sebelumnya sudah dijanjikan setiba di Kota Raja akan berkumpul di Tian Kich. Pak Hia adalah Kota Raja yang sudah dibangun sejak zaman kuno melalui beberapa kali dinasti, Kota kuno yang megah dan angker ini amat besar, luas dan ramai, penduduk padat, perdagangan ramai kehidupan makmur, lalu lintas dalam kota amat ramai bagi orang yang belum pernah datang ke Kota Raja pasti gampang kesasar. Menjelang maghrib dari pintu barat pelan-pelan masuk tiga ekor kuda yang dijalankan lambat-lambat, di belakangnya mengintil dua orang kacung cilik yang memikul keranjang berisi buku, alat-alat musik dan pakaian, sambil jalan mereka bicara riang gembira. Tiga orang penunggang kuda itu masih muda dan gagah berpakaian pelajar, kebetulan mereka di jalan raya yang ramai dan merupakan daerah mewah, sepanjang jalan raya ini berdaerah toko-toko serba ada dan restoran besar, orang-orang besar dan kaya sering memondar-mandir di sini, maka kedatangan ketiga pemuda ini pun tidak menarik banyak perhatian tidak ada yang tahu atau menduga bahwa ketiga pemuda ini bukan lain adalah samaran Hang Lui, Pang Pan Cuk Pet Bikim Leong Liu Kiam Ting beserta rombongannya. Setiba di jalan selatan, Liu Kiam Ting menginap di hotel Si He Jun. Habis membersihkan badan dan makan malam, Liu Kiam Ting berpesan kepada kedua kacung cilik supaya menjaga pintu, lalu bersama Chow Siang Hwe Ii Tioh Long dan Sumaling Hong keluar pintu mencari berita. Arus manusia yang berlalu lalang di jalan raya penuh sesat. Liu Kiam Ting bertiga memasuki sebuah restoran Hoa Ing Lung, pelayan menyilakan mereka naik ke lantai dua, saat makan. Malam, maka restoran ini penuh dikunjungi orang-orang yang suka merogoh kantong, terpaksa Kiam Ting bertiga mendapat tempat di pojok timur Mepet Bimbing. Para tamu restoran ini kebanyakan berpakaian ketat, sambil makan minum mereka bicara sambil senda gurau, waktu Kiam Ting bertiga naik ke loteng, para tamu menoleh ke arah mereka namun tiada yang ambil perhatian. Kiam Ting memilih beberapa masakan dan memasang sepuci arak. Hatinya dirundung khawatir akan keselamatan Xiao Hong, maka tiada selera makan minum, maka dia hanya menemani Chow Siang Hwi dan Sumaling Hong makan minum saja, namun dengan penuh perhatian dia selalu perhatikan para tamu yang hilir mudik silih berganti. Dari tempat duduk yang termasuk kelas mewah di sebelah dalam sana, mendadakku mandang gelak tawa, seorang berkata, Siko, kau memang hebat, obatmu jarak seperti itu, bila diserahkan ke Ong Hu, meski genduk itu terbuat dari besi juga akhirnya pasti luluh, apa kehendakmu dia pasti menurut saja, bila siu ya senang, cukup sepatah katanya, tanggung seumur hidupmu takkan kekurangan kami bersaudara juga pasti dapat ketiban rejeki. Hayolah siyaute suguh kau secangkir, disusul seorang tertawa terloroh sinis, katanya, itu pun hanya kebetulan saja, dari seorang teman tanpa sengaja aku mendengar tentang kasiat obat itu, padahal harganya tidak seberapa, cuma kalau dicampur dalam suatu ramuan kasiatnya memang luar biasa, bila ku serahkan kepada siu ya, manfaatnya pasti besar bagi beliau. Pagi tadi aku disuruh bertugas di luar, Oh, ya, li lepe bagaimana dengan tugasmu ke selatan kali ini? Sebuah suara melengking berkata, jikalau bukan karena tugas ini, aku masih ingin bersenang-senang di hengcu beberapa hari? Konon untuk merebut balik siu hang si genduk genit itu, pihak lawan mengerahkan seluruh. Kekuatannya meluruk ke kota raja, menurut perhitungan, dalam dua hari ini pasti sudah berada di kota raja, semua itu sudah dalam perhitungan siu ya bila mereka sudah berada di kota raja, saat hang lui pang hancur pun sudah tiba. Pendengaran liok yang ping amat tajam, padahal suasana restoran itu ramai dan ribut, namun percakapan beberapa orang ini dapat didengarnya dengan jelas. Mendengar mereka menyinggung hang lui pang, menyebut siau hang lagi, maka dia menduga beberapa orang ini pasti kaki tangan musuh, mengingat soal obat dan kasiatnya segala, sesaat dia melenggong dibuatnya. Chos yang hawe yang lagi makan dengan lahapnya selalu juga memperhatikan keadaan sekitarnya, melihat mimik muka kiamping agak ganjil segera dia bertanya, Pangcu, kau melihat apa? Kiamping memberi kedipan mata, katanya, disini banyak orang, mari bicara di luar saja, lalu dia mendahului berdiri, Chos yang hawe ikut turun ke bawah. Tak lama kemudian liok kiamping kembali sendirian, berbisik-bisik sejenak dengan sumaling hang, lalu pura-pura makan minum dengan kalem, padahal kupingnya memperhatikan percakapan orang-orang di bilangan dalam. Agaknya beberapa orang berkerumun lagi di bilik dalam kelas VIP sehingga suasana terdengar lebih ramai, yang jelas semua menyanjumpuji kepada lako laki yang ditanggil Siko tadi, sementara Siko selalu terkeh kesenangan. Terdengar Siko berkata, para saudara, orang-orang seperti kami yang hidup di bawah golok dan pedang, bila tiba saatnya memang perlu mencari hiburan sepuasnya, bukan aku jiklian coapek, jihai mengagulkan diri, selama hidupku tiada sesuatu keahlianku, namun bicara main perempuan, aku yakin lebih ahli dan lihai dari kamu semua, perempuan macam apa. Saja, haee, di tang ANKU pasti dia tunduk dan menyerah lahir batin, demikian pula siyau hau genduk-genik itu, meski dia berontak dan melawan, cukup lima tetes saja, pasti dia pasrah dan menyambut hangat kepadamu, tek Siko, apa nama obat mujarabmu itu? Oh, namanya Cong Jun Kiu, siapa saja yang meminumnya, akan segera melayang ke sorga, mendengar siyau hau akan dikerjai dengan obat mesum, bergetar sekujur badan liok yamping, dengan menggereget dan membatin, kawanan bangsat itu memang berani melakukan perbuatan jahat, macam apa saja di mana siyau hau disekat belum berhasil kuselidiki, padahal waktu cukup mendesak, terpaksa aku mulai turun tangan dari orang-orang ini, umpama jejak ia sampai konangan musuh juga apa boleh buat, karena gejolak amarahnya, alisnya berdiri nafas pun memberu, hampir tak terkendali dia hendak terbang ke dalam melabrak orang-orang itu. Untunglah pada saat itu didengarnya seorang berkata dengan suara serat, kalau demikian berapa lama lagi obatmu jarapmu itu dapat kau ramu siko dalam dua hari lagi juga pasti sudah manjur, mendengar masih ada tempo dua hari cukup untuk menyelidik dan mengatur rencana, sedikit lega hati liok yamping. Tak lama kemudian terdengar langkah ribut dari dalam, seorang laki-laki kurus setengah umur berjubah panjang tanpa melangkah keluar lebih dulu, matanya yang sipit memicing, langkahnya sengaja dibuat-buat menuju ke anak tangga, sikapnya terlalu pongah. Di belakangnya ada lima orang lelaki yang beda perawakan, semuanya bersikap garang dan tengik. Setiba di mulut tangga, seorang lelaki di belakang yang bertubuh kekar mendadak berkata kepada laki-laki kurus di depannya, Siko, sekarang mau kemarah, siyaute masih ada sedikit urusan harus segera kubereskan, terpaksa tidak dapat mengirim ibu bila ada persoalan besok pagi kami bertemu lagi di siang hotel lo saja bagaimana lilo te, kenapa terburu nafsu, baru saja tiba sudah kangen agaknya, tidak kumpul semalam kenapa sih. Baiklah besok kami bertemu di siang hotel lo, habis bicara terus turun loteng, mumpung kedua orang itu sedang bicara, diam-dam lilo kiam ping mengincar punggung Siko terus mencetik jari, segulung bayangan hitam segera meluncur menempel di baju punggung laki-laki kurus setengah umur itu, lalu kiam ping memanggil pelayan supaya menghitung rekeningnya. Sementara itu Coh Siang Hwe Ih Tiaw Hiong sudah menunggu di bawah loteng, mendengar suara lilo kiam ping dia sudah maklum, begitu rombongan enam orang itu turun segera diam mengincar mereka, dilihatnya pula noda hitam di punggung laki-laki kurus itu, segera dia tersenyum penuh arti, segera dia melangkah keluar restoran lebih dulu lalu menyikir ke pinggir, setelah rombongan orang itu beranjak beberapa tombak baru dia mengikuti mereka. Bila liok kiam ping dan sumaling hang tiba di bawah loteng, sementara LH Tiaw Hiong sudah peluhan tombak jauhnya. Kuatirih Tiaw Hiong mengalami bahaya bila jejaknya konangan musuh, maka dari kejauhan kiam ping berdua juga mengintil sambil pasang mata. Setiba di ujung jalan raya besar Jik Lian Cho Apek Jik Hiong katangannya berpisah dengan kelima orang yang lain, langkahnya dipercepat menyelingap ke dalam sebuah gang kecil dan menghilang di tempat gelap. Sudah tentu eh Tiaw Hiong tidak mau ketinggalan, jinkangnya memang tinggi segera dia melejit ke atas raya memberi ulapan tangan ke arah liok kiam ping berdua, sebat sekali dia pun menyelingap ke dalam gang kecil itu. Dengan kecepatan langkah Co Siang Hwe Ilekas sekali dia sudah menyusul bayangan di depan, tampak Jik Lian Cho Apek Jik Hiong terus mengayun langkah secepat terbang, agaknya dia amat apal seluk-beluk daerah ini, jalan yang ditempuh selalu daerah gelap dan sempit tersembunyi, gerak-geriknya cekatan lagi, beberapa kali hampir Co Siang Hwe Ilek ketinggalan dan kehilangan jejaknya. Akhirnya dia tiba di depan sebuah rumah pendek berpetak di sini dia berhenti sejenak lalu celimukan, akhirnya angkat tangan mengetuk pintu tiga kali, dari dalam rumah segera terdengar sebuah suara perempuan berkata, sebentar, siap bukan kenapa sampai sekarang baru datang, maka daun pintu terbuka, Pek Jik Hie segera menyelingap masuk. Sebat sekali I Kiong Hiong meluncur turun di depan pintu, dengan kapur dia memberi tanda silang di pinggir pintu lalu melejit mumbul ke atas wuhungan, dia merunduk maju ke arah sinar lampu yang menyala di sebelah dalam. Setelah melewati sebuah pekarangan, dari arah kamar kiri mendadak didengarnya suara perempuan tertawa cekikikan, katanya, Hihi, tanganmu selalu tidak genah, membuatku geli saja. Hektometer, kau minum arak lagi, oh, meskikaku, biar ku beritahu kabar gembira padamu, dua hari lagi aku akan ketiban rejeki, bila uang sudah ditang ANKU boleh sebagian ku berikan kepada Ailosam, biar dia mencari bini lain, selanjutnya kau akan menjadi biniku yang resmi, hehehe, sebal aku mendengar ocahanmu. Berapa kali kau bilang begitu, buktinya sampai sekarang tetap-tetap tiada buntutnya, memangnya aku mau percaya obrolanmu. Hehehe, kali ini pasti tidak ngapusi lagi, kenyataan sudah di depan mata, malahan barang yang ku perlukan juga berada di sini, barang apa, memangnya betul-betul dapat mendatangkan rejeki dua botol arak itulah, si ucongnya dari istana ingin memakainya, bila dia sudah membuktikan kasih atarak buatanku itu, bukan saja kami bakal ketiban rejeki, bukan mustahil aku bakal mendapat jabatan penting di istana. Kalau aku sudah punya pangkat, apalagi yang kau khawatirkan. Hehehe, eh, di mana kedua botol arak itu, ya tetap di rak minuman di kamar sebelah. Aku jadi muak bila mengendus bawa rak dari mulutmu, kau tidur dulu, biar ku bikinkan bubur kuah untuk menghilangkan rasa mabukmu lalu perempuan itu keluar pergi ke dapur. Sudah tentu coh siang HWI tidak membuang kesempatan baik ini, dengan enteng dan meluncur di pekarangan menyelingap ke kamar sebelah kanan, meminjam sedikit cahaya api dari kamar sebelah, samar-samar dilihatnya pada rak di pinggir almari ada dua buah botol putih porselin, di perut botol masing-masing ditempel kertas merah, di atas kertas merah itu satu ditulis Chong Jun Chiu yang lain bertulis Choa Chui Chiu. Cho Siang HWI raih botol yang bertulis Chong Jun Chiu, membuka tutup serta mengendus baunya, lalu dia tuang seluruh isi botol itu di kaki tembok dari teko yang ada di atas meja dia tuang air teh ke dalam botol, setelah disumbat pula lalu ditaruh di tempat semula. Sebat sekali tanpa mengeluarkan suara dia sudah melompat keluar rumah, saat mana Liu Kiam Ting dan Sumaling Hong juga sudah tiba di depan rumah peta itu. Segera Cho Siang HWI memberi laporan singkat, diam-diam Liu Kiam Ting bersyukur, mereka bertiga segera balik ke hotel Si Hie Jun. Besok pagi, mereka bertiga dibagi dua, Cho Siang HWI sendirian berangkat menuju ke Tuan Klo, Kiam Ting seperjalanan dengan Sumaling Hong. Tian Klo merupakan daerah teramai di Kota Raja, bagian utara terdapat Lian Ho Ati, empang teratai, sebetulnya lebih cocok kalau dikatakan danau teratai karena empang teratai ini amat luas dan besar, tepat di tengah empang terdapat gundukan tanah hingga mirip sebuah pulau, dari pulau ini dengan seberang dibangun jembatan yang berliku-liku ke berbagai penjuru, perahu dapat lewat di bawah jembatan saat itu musimnya kembang mekar, berbagai jenis kembang yang ditanam di sekitar empang teratai seperti berlomba memampilkan keindahannya, hawa segar harum semerbak. Seng Hok Teh Lo terletak di selatan empang teratai, sepagi itu para tamu sudah memenuhi seluruh restoran berlantai dua ini, seorang pemuda berjubah biru dengan santai tengah duduk menikmati secangkir teh di pinggir jendela yang menghadap ke danau. Tak lama kemudian, tanggal leteng bergerar oleh derap langkah dua laki-laki berpakaian ketat, setiha di atas leteng, matanya melotot menyapu pandang seluruh hadirin, suasana yang semula ramai seketika hening, beberapa orang tampak berdiri menjura kepada kedua orang ini, pelayan pun segera menyilakan mereka duduk. Salah seorang berkata, siapkan dulu beberapa poci di yang paling baik, nanti sebentar ada orang yang akan datang, pelayan mengiakan terus mengundurkan diri menyiapkan yang diminta. Belum lama kedua orang laki-laki ini duduk, anak tangga berderap lagi, kali ini datang lima orang kaum persilatan, yang terdepan adalah laki-laki setengah abad berkulit muka merah, perawakannya gagah, berpakaian jubah panjang warna kuning sutra, sepatu pendek bersol tinggi, langkahnya tegap dan enteng, setiba di atas loteng dia batuk dua kali, suaranya berat berisi, jelas lekangnya cukup tangguh. Empat orang di belakangnya adalah orang-orang yang pernah muncul di Hoaing Lo kemarin Jiklian Choa Pek Jihei di antaranya. Dua laki-laki yang datang duluan bergegas menyambut dengan laku hormat lalu berdiri di kanan kiri. Laki-laki tua kekar itu hanya mengangguk sedikit lalu membuka kedua tangan, katanya, silakan duduk kami bicara dengan santai saja, lalu dia mendahului duduk di kursi tengah. Yang lain segera menarik kursi di sekeliling meja. Cho Siang Hwe Ih Tiaw Hiong masih muda, namun pengalamannya di Ita Lampiaw Klok cukup luas, maka tokoh-tokoh bulim yang terkenal belakangan ini dia cukup tahu dan kenal, melihat laki-laki kekar muka merah ini, diam-diam hatinya kaget, batinnya, bukankah dia ini Seng Si Chiang I Hau Kong Ki yang bertangan gapah itu, agaknya dia yang menjadi pemimpin rombongan orang-orang ini. Di luar taunya bahwa Seng Si Chiang Hau Kong Ki sekarang adalah tangan kanan Hwe Giam Tusiul Jan yang terpercaya, urusan besar kecil di luar istana dipercayakan kepada Hau Kong Ki. Belum sempat orang-orang ini berbicara dari bawah loteng muncul lagi empat orang tua yang berpakaian sama. Begitu empat orang tua ini muncul, Seng Si Chiang Hau Kong Ki pun berdiri menyambut, setelah basa-basi ala kadarnya, orang banyak duduk pula di tempatnya kedatangan empat orang tua ini kembali membuat Cho Siang Hwe Ih kaget dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa biau? Seng Si Set ini pun sekomplotan dengan mereka. Jelas persoalannya tidak boleh diremehkan. Biau San Si Set sejak kecil hidup di daerah biau, semula mereka anak keluarga NIO yang kelantar di tanah rantau, setelah ayah bunda mereka mati, sejak kecil mereka dirawat oleh seorang aneh serta dididik sampai besar, masing-masing diberi nama NIO Long, NIO Hau, NIO Hang dan NIO In, seluruh kepandayan orang tua itu diturunkan kepada empat bersaudara ini, menjelang tua mereka berhasil menciptakan barisan pisau terbang yang dilancarkan bersama, tokoh lihai kelas wahid di buling juga jarang yang mampu mengalahkan barisan pisau terbang mereka, selama puluhan tahun malang melintang menjadikan watak mereka terlalu angkuh dan sombong. Setelah bisik-bisik entah merundingkan apa dengan rekan-rekannya, maka Seng Si Chiang Hao Kong Ki angkat bicara kepada Belausan Si Set, kami patut mengucap terima kasih akan kesedihan kalian datang ke Kota Raja untuk bantu membasmi orang-orang Hang Lui Pang, Siu Tang Keh sedang disibukan urusan dinas hingga tak sempat menyambut kedatangan kalian, maka kami yang disuruh menyambut dan menyatakan maaf, lalu dia berdiri dan menjura. N.Y.O. Long tertua dari Biausan Si Set bergelak tawa, katanya, kami sesama kaum persilatan adalah jamak saling bantu. Apalagi Bong Siu Lo Chiampo juga tulis surat ternengundang kami, maka kami bersaudara tidak bisa menampik, apalagi demi memberantas kejahatan di bulim untuk ini I.H.O. Tang Keh tidak usah kecil hati. Apa benar musuh bernyali begitu besar berani melurup ke Kota Raja membuat tonar? Bila perlu biar kami lurup ke sarangnya untuk membabat habis mereka saja, habis bicara keempat saudara itu bergelak tawa dengan angkuh. Seng Si Chiang I.H.O. Kong Ki segera menjelaskan, menurut laporan, orang-orang Hang Lui Pang sudah bergerak secara berpencar, dihitung perjalanan mereka, sekarang mungkin sudah berada di Kota Raja, lalu dia berpaling kepada J.K.L.Y.M.C.O.A. Pek Jihei dan bertanya, dua hari ini, adakah orang-orang yang patut dicurigai berada di Kota Raja? Pek Jihei menjura lalu menjawab hormat. Sejak kemarin belum kelihatan orang-orang yang patut dicurigai, namun laporan diterima, kemarin ada pemuda pelajar yang tiba di sini, keadaan mereka patut diperhatikan, namun gerak-geriknya seperti tidak pandai silat. Sampai di sini secara kebetulan dia angkat kepala, mendadak dia beradu pandang dengan Chow Siang H.W.I. yang kebetulan juga sedang memperhatikan omongannya, segera dia menghentikan perkataan lalu dilanjutkan dengan bisik-bisik. I.K.Y.O. Kong terlalu asik mendengar percakapan mereka hingga tidak menyadari sikapnya yang terlalu menyolok, setelah beradu pandang dengan Pek Jihei, hatinya mencelos kaget, lekasnya melengos, namun sudah terlambat, tahu gelagat tidak menguntungkan, apalagi apa yang inginkan juga sudah diperoleh, maka dia merasa tidak perlu tinggal lama-lama di sini, setelah memanggil pelayan membayar kening segera dia meninggalkan restoran itu. Dengan langkah lebar dia menuju ke timur sesuai petunjuk yang ditinggalkan Lio Kiyamping dengan sandi-sandi rahasia setelah putar kayun dia membelok pula dari arah selatan ke barat. Setelah keluar dari pintu barat lurus ke depan akan tiba di Hayatian, sebuah danau yang dipagari pohon yang liu sepanjang pinggirnya ke Arab utara danau Cosh yang HWI melangkah menuju ke dermaga di bawah pohon ditambat beberapa buah perahu, berjalan kira-kira sepanahan, di kejauhan Lio Kiyamping dan Sumaling Kong sudah kelihatan sedang berdiri menikmati keindahan alam permai di sekitar danau setelah dekat Cosh yang HWI memberi tanda kedipan metu serta menjurah, katanya. Maaf bikin kalian menunggu lama, perahu sudah tersedia, silakan naik, biar ku tunjukkan tempat-tempat tamasya yang menyenangkan, tanpa menunggu jawaban Kiyamping dia mendahului lompat ke atas perahu serta memegang galah. Kiyamping tahu ada persoalan yang kurang beres, namun dengan tertawa dia ikut naik ke atas perahu bersama Sumaling Kong setelah perahu dikayuh ke tengah danau. Cosh yang HWI kerahkan tenaga, setiap galah di tangannya bergerak perahu laju dengan kencang. Selama ini mereka tiada yang bicara, setanakan nasi kemudian, perahu sudah beberapa ali di tengah danau. Tak lama kemudian perahu membelok ke selatan memasuki daerah semak tak melukar daun-daun melingi di sini tumbuh subur, para pelancong jarang yang mau mengkayuh perahunya ke tempat ini. Cosh yang HWI sengaja membelokan perahunya ke dalam rumpun daun-daun melingi untuk menghilangkan jejak mereka. Di tempat melukar di tengah danau inilah Cosh yang HWI melaporkan apa yang telah dilihat dan didengarnya kepada Liok Hyamping. Bertaut alis Liok Hyamping setelah mendengar laporannya, katanya menghela nafas, tak nyana urusan berbuntut makin luas, kelihatannya mereka memang sudah mengatur rencana secara marang, menurut situasi sekarang kekuatan mereka cukup merepotkan kita, bukan mustahil di belakang mereka masih ada lawan dan rencana kecil yang sukar diduga, Pang Chu, kata Cosh yang HWI, menurut pendapatku, agaknya mereka juga mempersiapkan kekuatan pemerintah untuk menghadapi kami, namun secara diam-diam mengumpulkan dulu jago-jago kosan dari berbagai daerah untuk menjaring kita bersama, jelas tujuan mereka teramat kejidah jahat. Sumaling Hong berkata, bahwa mereka sudah mengerahkan kekuatan untuk melawan kita, tentu sudah punya rencana yang cukup matang, maka menurut pendapatku, pihak mereka tentu sudah menaruh curiga terhadap I Heng dan sudah tahu jejak kita di sini Ihtiau I Heng seperti ingat sesuatu, katanya, betul, hal ini tadi tidak ku perhatikan, waktu Pek Jihai bentrok pandang dengan aku, orang-orang di sekitarnya lantas diam dan saling bisik-bisik, sepanjang jalan kemari tadi juga rasanya ada orang menguntik namun beberapa kali aku menoleh tidak pernah kulihat ada orang yang patut dicurigai, Liok Yamping menepukur sejenak katanya kemudian, agaknya daerah Toamos yang sudah tidak mengutungkan bagi pihak kita, namun rombongan lain belum sempat kita hubungi, bagaimana mungkin kita menyingkir lebih dulu, Chos yang HW I I Klo Hiong memeras otak katanya kemudian, dari nada bicara mereka sepanjang jalan kelihatannya sudah mereka atur mat-mat mengintai yang tersebar luas di seluruh kota, oleh karena itu, sampai di sini mendadak dia berhenti, karena mendadak suara gemerci air terkayuh terdengar di sebelah belukah sana, pendengaran Liok Yamping lebih tajam mendadak dia menjerit kaget, selaka, begitu kaki menjejak di atas perahu tubuhnya lantas melambung lima kaki, di udara kedua tangan terkembang sambil menggeliat pinggang, tuh uhnia lantas melesat lebih jauh ke depan suara keresekan di sebelah depan yang semula lirih ternyata semakin ribut dan cepat seperti seorang yang sedang lari ketakutan tanpa hiraukan jejak sendiri yang sudah kunangan. Dengan mengembangkan ginkang fa, Kiamping menutur di pucuk daun-daun welingi, di saat ketiga kali dia melambung ke atas, dilihatnya seorang lelaki kekar sedang melajukan sebuah sampan kecil menerobos gerombolan daun-daun welingi. Di tengah gerungan gusarnya, tubuh Kiamping meluncur lebih pesat lagi, dengan jurus long HWI Kiwutian kedua lengannya berputar lantas mencomet ke arah kedua pundak lelaki di atas sampan itu. Merasa angin kencang menyerang tiba, laki-laki kekar itu tahu gelaga celek mengancam dirinya, padahal di atas sampan tak mudah bergerak atau berkelit, baru saja dia hendak tinggalkan sampan terjun ke air, ternyata sudah terlambat, kedua pundak sudah tercengkram oleh Liu Kiamping, saking kesakitan dia menjerit tertahan, sambil kertak gigi. Lekas sekali coh siang HWI sudah mengkayuh peraunya menyusul tiba, dia kenal lelaki kekar ini juga berada di siang Hoteh lo datang bersama sengsi siang HW Kong Ki, segera dia berbisik kepada Liu Kiamping. Liu Kiamping memelintir lengan orang serta membentak kering, atas perintah siapa kau menguntit kami bertiga lekas mengaku, lelaki itu menyeringai sinis, katanya, cahihai kebetulan bertamasya di perairan ini, tiada sangkut paut apa dengan kalian, apalagi daerah ini masih termasuk wilayah kota raja, siapapun bebas mondar mandir di sini dan patuh akan hukum kerataan, memangnya kehadiranku di sini melanggar larangan kalian. Liu Kiamping tak bisa bicara oleh debat orang, sesaat dia perhatikan romen orang, tampangnya yang kasar, mirip maling jahat yang sering melakukan kekejaman, sudah tentu dia tidak percaya bahwa orang kebetulan bertamasya di perairan ini. Maka Kiamping menarik muka serta mendesis, kalau kau tidak merasa berbuat salah, kenapa melihat kami kau lantas melarikan diri orang itu mendelik, katanya, kapan aku melarikan diri, bertamasya mengendalikan sampan adalah kejadian biasa, di tempat seperti ini memangnya harus memilih arah tertentu? Ku rasa kau sendiri yang terlalu curiga terhadap orang lain. Liu Kiamping tersenyum, katanya, debatanmu memang pintar dan masuk akal tapi dalam posisi kami hari ini, lebih baik keliru membunuh orang daripada membebaskan jiwamu. Jika tidak mengaku terus terang, boleh kau rasakan siu in imeh jiwa hati yang cukup menikmat, laki-laki ini juga seorang ahli silat, sudah tentu dia tahu ancaman Liu Kiamping bukan gertak sambal melulu, maka berubah air mukanya, namun lawan masih berusia begini muda, tak mungkin memiliki luakang tinggi untuk melancarkan ilmu taraf tinggi yang amat ditakuti bagi kaum persilatan umumnya, maka dia membungkan sambil memejam mata. Bertaut alis Liu Kiamping menghadapi kebandelan lelaki ini, pelan-pelan dia rangkap kedua jari tangannya terus menutup dua belas siatu besar di tubuh laki-laki kekar ini, lalu sambil tersenyum dia mundur dan menanti. Semula lelaki kekar itu hanya merasa tubuhnya geli dan kesemutan sedikit, tanpa ada reaksi lain, maka mendadak dia melotot dilihatnya Liu Kiamping memeluk dada sambil menunduk mengawasi dirinya, dalam hati segera dan membatin, kesempatan sebaik ini, kalau tidak sekarang lari kapan lagi, begitu timbul keinginan melarikan diri segera diakerahkan tenaga sambil menarik napas panjang, berbareng kedua kaki menjejak hendak terjun ke dalam air. Tak nyana begitu dia menarik napas dan mengerahkan tenaga, seketika keram kaki tangan lemas lunglai, seluruh tenaga tak mampu dikerahkan, tubuh yang seharusnya mencelat seketika meringkel di atas gelada seperti cacing kekeringan, napas mulai sesak mulut pun megap-megap darah dalam tubuhnya seperti mengalir balik. Liu Kiamping tersenyum, katanya, mumpung darah dalam tubuhmu belum bertolak belakang, lekas kau mengaku saja, Caihak tidak akan menyiksamu lebih lanjut, supaya kau pun tidak menderita lebih parah. Tanda petik. Tapi lelaki kekar ini tetap membandel, katanya, bila kalian meninggalkan danau ini, pihak kita pasti akan memberi hajaran setimpal kepadamu, mendelik Matu Kiamping, katanya, kering, agaknya sebelum tersiksa kau belum kapok dan tak mau bertobat, baiklah rasakan saja betapa nikmat siksaanku, seketika laki-laki kekar, sekujur badan seperti ditusuki jarum hingga tulang pun terasa sakit seperti dipelintir dan copot, urat nadi seperti digigit semut, pegalinu karena darah yang mengalir balik, saking kesakitan keringat dingin membanjir keluar sambil meraung-raung tubuhnya berkelejetan. Ih Kiyong Hyong tertawa dingin, katanya, seorang laki-laki harus pandai melihat gelagat, percakapan kalian semalam di Hoa Teng Chiwilo sudah kami dengar seluruhnya, sekarang kami hanya membuktikan pengakuanmu saja. Lekas kau mengaku saja supaya tidak tersiksa lebih parah, betapapun keras hati laki-laki kekar itu, akhirnya tak tahan oleh siksaan berat ini, tahu persoalan memang tidak bisa mengelabui orang, sambil meratap dia berkata, tolong dibebaskan, dulu, tutupkan hiat, toku, aku akan, bicara jujur. goblok, maki liok yamping, kalau sejak tadi kau berterus terang, kau tidak akan tersiksa seperti ini, lalu dia tutup beberapa hiat cu di tubuhnya. Setelah napasnya agak tenang baru lelaki kekar itu berkata, aku yang rendah memang diperintah oleh Seng Si Chiang Hao Kong Ki untuk menguntit kalian, tujuan kami adalah mencari jejak orang-orang Hang Lui Pang yang datang ke kota raja, liok yamping mengancam, siapa perancang rencana jahat memancing pihak Hang Lui Pang masuk kota raja? Nona Siau Hang sekarang disekap di mana? Seluruh rencana dirancang sendiri oleh Bong Siu dan Huwagiam Lo Siu Jan, secara diambia mereka juga mengundang beberapa benggolan penjahat di daerah Biau untuk bantu menghadapi musuh, tekat mereka besar untuk memberantas seluruh orang-orang Hang Lui Pang. Tentang Nona Siau Hang kabarnya ditahan di Istana Kacin Ong, Padri Tibet sudah beberapa kali hendak menodai kesuciannya, tapi selalu gagal, tapi tepatnya di mana dia ditahan kami tidak tahu. Mendengar Siau Hang hampir ternoda dan melawan mati-matian demi mempertahankan kesuciannya, sungguh bergelora darah liok yamping, tanyanya dengan beringas, apakah Kacin Ong Nga tahu akan kejadian ini Ong Nga sedang sibuk merebut kekuasaan dengan Sampo Leek, maka secara diam-diam dia pun sedang menggeruk banyak jago-jago kosin untuk menunjang usahanya, sebagai pelindung dan pengawalnya, meski biasanya dia menaruh kepercayaan kepada Hwe Giam Lo dan Pak Kim Tai Haut. Tapi bila dia tahu akan rencana kedua orang ini pasti akan ditentang dan dilarangnya, maka sejauh ini mereka bekerja di luar tawangnya, lega hati liok yamping, dia cukup puas akan jawaban orang ini, maka timbun niatnya hendak membebaskan jiwanya. Tapi Ihti Ong Hiong segera tampil ke depan, katanya, Pangcu, kami masih berada di daerah berbahaya, ada aku pantang ada musuh, betapapun orang ini tidak boleh diampuni, sudah tentu laki-laki itu meratap dan minta-minta ampun. Liok yamping menetpekur sejenak apa boleh buat, mendadak dia melotot kering, dengan ujung jari tengah diatakan bingbun hiat di kepala orang, jiwanya seketika melayang. Selanjutnya Chos yang Hwe yang bekerja melucuti pakaian orang serta diseretnya ke dalam sampan serta diikat dengan ikat pinggang, sebelah tangannya segera memukul hancur. Dasar sampan hingga berlebang besar cepat sekali sampan itu pun tenggelam beserta mayat lelaki kekar itu. Kejap lain Chos yang Hwe sudah mengkayuh perahu mereka keluar dari semak-semak daun dan melingi putar balik ke arah datang semula. Setelah mengembalikan perahu di tempat semula serta meninggalkan beberapa keping uang, kiam ping bertiga langsung mendarat, belum jauh mereka berjalan, mendadak dilihatnya sandi rahasia hanglui pang mereka yang menuding ke arah selatan jalan raya yang mengitari danau hanya menuju ke utara dan selatan, sesaat mereka perhatikan keadaan sekelilingnya, setelah dirasa tiada orang yang patut dicurigai, lalu mereka berlenggang sambil bersendagurau seperti pelancongan umumnya menuju ke selatan lewat retan barak-barak penjual wadang dan makanan kira-kira setengah jam mereka menuju ke arah selatan, di arah teluk danau sebelah timur dari kejauhan sudah terdengar gelak tawa Aipong Sutong Chow yang lantang. Mereka mempercepat langkah, di ujung ngarung paling pojok mereka melihat Aipong Sutong Ken sedang duduk berhadapan dengan Jian Lee Tok Heng menikmati teh panas. Begitu kiam ping bertiga datang Aipong Sut lantas bergelak tawa pula, serunya, para kong cuya sejak kapan masuk kota raja? Musim panas memang saatnya bertama syah di danau. Sungguh kebetulan cuaca hari ini cukup cerah, bersuap pula di sini, biar nanti aku orang tua menjadi petunjuk jalan, sekarang silakan nikmati dulu teh panas, biar aku yang terakhir, dengan tertawa Ihti Ong Hiong angkat bicara, si Ong Seng bertiga kemarin sudah tiba di sini, banyak terima kasih akan maksud baik Lotiang, bahwa Lotiang harus merogohkan Tong, kami bertiga menjadi sungkan untuk menampik maksud baik ini, maka mereka bertiga mencari tempat duduk. Aipong Sut tetap tertawa lebar, katanya, ah, kenapa kong cu begitu sungkan, selanjutnya bila kalian sudi selalu mampir ke warung kami, terus terang orang tua seperti aku ini sudah hamat girang dan berterima kasih. Nah, silakan kalian melepas lelah sambil main catur, lalu dia dorong papan dari biji catur ke hadapan Liok Yamting dan Sumaling Hong. Jianli Tok Heng celingukan, melihat sekeliling tiada orang lain, sambil pura-pura melihat orang main catur dia berbisik, jejak kami sudah diketahui musuh, tempat-tempat penting di dalam kota sudah diawasi pihak musuh, terutama daerah Toa Musiang dan Pintu Barat, met-meting musuh lebih banyak tadi kami kemari sesuai petunjuk rahasia pancu, hampir saja kami kepergok dengan mereka Liok Yamting bertanya, kalian kapan tiba? Apapula yang kalian ketahui Jianli Tok Heng menerangkan, kemarin malam baru tiba, kebetulan bersuah dengan seorang teman baik yang kebetulan dinas di Istana Kacinong, dari keterangannya sedikit banyak sudah kami ketahui seluk-beluk Istana secara lengkap, si Aung Hang disekap di mana tanya Liok Yamting. Konon di puncak tertinggi Linghang kek tingkat bawah adalah kediaman para padri Tibet, bila malam tiba penjagaan ketat, anjing ajak pun dilepas bebas secara bergerombol, umpama orang dalam juga tidak berani bergerak sembarangan di sekitarnya. Kabarnya padri Tibet hendak menggunakan kekerasan dengan obat mesum, maka kami rasa perlu segera memberi laporan kepada pancu, marilah kita bicarakan bagaimana untuk mengatasi persoalan pelik ini, Liok Yamting mengangguk, katanya, sekarang kita pulang dulu ke dalam kota lalu mempersiapkan diri, nanti malam kita pergi menolong si Aung Hang. Ihtiau Hang berkata, saat ini mereka memang mengharap kedatangan kita, maka gerakan kita ini harus 100% dirahasiakan, kurasa istirahat saja di luar kota malam nanti kita bersama menyelidik ke istana, lalu bekerja melihat situasi dan kondisi, aku yakin asal kita berlaku hati-hati dengan rencana yang sempurna, pasti berhasil dengan gemilang. Bagaimana pendapat pancu begitu pun baik, jikalau mengejutkan musuh tentu mereka memperketat penjagaan kita memang perlu memberikan kejutan kepada mereka, demikian ujar Liok Yamting, lalu bertanya, apakah rombongan Hoat Heetong sudah tiba, dapat tidak mengadakan kontak dengan mereka? Jianli Tok Heng menjawab, mereka bergerak dalam rombongan Piao Klok masuk kota raja secara terang-terangan, lawan pasti tidak akan menaruh curiga, bila sedikit diperhatikan kurasa tidak sukar mengadakan kontak dengan mereka, saat itu mentari sudah doyong ke barat, hari menjelang petang orang banyak meninggalkan warung teh lalu bermalam di Taihutsi di luar kota. Kentongan kedua baru saja lewat, lima bayangan orang dengan kedok hitam menutup kepala yang kelihatan hanya bola mati saja beruntun meluncur keluar dari dalam kudil kecil kuno di luar kota. Gerak-gerik mereka cekatan dan tangkas, bagai meteor terbang dalam sekejap mereka sudah lenyap di telan kegelapan setiba di kaki tembok kota, satu orang ditinggalkan, empat yang lain segera melambung tinggi ke atas tembok kota langsung meluncur ke dalam. Setiba di jalan raya seorang ditinggalkan berlari ke arah Toa Mosyang. Sementara tiga bayangan yang lain belok ke utara terus berlari bagai terbang. Gerak langkah mereka cepat dan enteng, jinkang mereka memang teramat tinggi, selincah kucing tanpa mengeluarkan. Suara mereka terus maju ke depan sebuah istana besar dengan pintu gerbangnya yang tinggi tebal dan angker.